Idilah Nyai Sa'iya usia 60 tahun warga desa Lubuk Cering kecamatan Air Hitam, Sarulangun yang hidup sebatang karai karena tidak memiliki suami dan anak. Menderita tunan netra sejak umur 8 tahun membuat dirinya harus hidup sendiri di rumah yang sangat memprihatinkan. Untuk bertahan hidup, Nyai Sa'iya harus membuat tikar anjaman sendiri dan dijual ke tetangga dengan harga 50 ribu rupiah untuk satu tikar. Untuk makan sehari-hari, Nyai Sa'iya mengandalkan bantuan dari para tetangga yang iba melihat kondisinya. Namun Nenek Sa'iya mengatakan dirinya tetap tidak putus asa karena yakin Allah akan selalu memberikan rezeki meski dari belas kasih orang. Saat diwawancara, Nyai Sa'iya yang tidak lugas berbahasa Indonesia ini juga mengungkapkan bahwa tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah seperti program keluarga harapan yang dikucurkan pemerintah pusat. Tidak hanya itu saja, dirinya saat ini juga tidak memiliki KTP dan kartu keluarga seperti masyarakat pada umumnya. Namun di sisa hidupnya dirinya hanya menginginkan agar dapat dibangunkan rumah yang layak dari pemerintah daerah agar dapat beristirahat di rumah dengan nyaman dan aman. Surya Abadi, Jambi TV